Video ini gue bikin buat kalian semua yang mau sukses di usia muda Di video kali ini gue gak akan ngajarin hal-hal basic Kayak gimana caranya nabung, compounding, bla 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 Gue yakin kalian udah banyak denger tentang hal itu Gue gak akan ngajarin yang basic-basic, trivia yang kalian bisa cari di google Kenapa gue gak akan ngajarin kalian, oh nabung aja gitu Karena uang itu ya, cara uang bukan jadal, uang itu diperin dari angin Kita gak akan bisa nabung lebih cepat dibanding Federal Reserve itu ngeperin uang Jadi kita harus cepet-cepet ngambil uang dari senkulasi untuk dimasukin ke kantong kita Dan uang itu harus terus berputar Jadi konsepnya itu gak pernah menabung Gue tuh gak pernah punya konsep menabung Uang masuk nih rekening gue, boom, besok udah hilang Gue gak pernah liat uangnya lagi Masuk uang, hilang, masuk uang, hilang Gue beliin jam, gue beliin apa, gue beliin apa ya Jadi uang itu selalu cepet perputarannya Di sini gue pengen kalian kosongin gelas kalian ya Jangan jadi orang sopinter karena otak kalian tuh udah banyak diraculin sama media-media Diraculin sama sinetron alay Banyak diraculin sama orang-orang gak penting Jadi di sini gue pengen kalian kosongin gelas kalian dan dengerin apa yang gue akan omongin Ini yang pertama dan menurut gue paling penting kalau kalian mau jadi orang sukses adalah Kalian bisa harus filter informasi Karena otak kalian ini yang ngontrol semuanya Yang ngontrol tangan kita ya Cara kita ngetik, semua itu adalah dari otak kita Jadi kalau kita bisa ngefilter informasi yang masuk Kita punya barrier filternya Masuk informasi, kita bisa jadi orang yang jauh lebih pintar Maksudnya apa? Kita jangan dengerin orang yang hidupnya kita gak mau contek Ini gue akan terus tekan-tekanin ke kalian Banyak orang yang masih sangat terpaku pada sistem perbudakan modern ini Ini film salah satu yang menurut gue gue suka adalah The Matrix Jadi gue pertama diajak nonton bokap gue Ini mungkin filmnya tahun 2000 Gue gak nonton semua sequelnya sampai selesai Tapi gue suka banget dengan konsep dari filmnya Dimana Morpheus itu pernah bilang Gak semua orang tuh siap untuk dicabut kepalanya Jadi kalau kalian nonton Matrix yang pertama Itu ada satu scene disana Dimana ada orang yang akhirnya membelot ya Dari timnya Gue lupa namanya siapa yang cowok Dia membelot dari timnya Untuk dia gak mau dicabut ya dari Matrix Dia mau balik lagi dan dia mau lupain bahwa dia pernah dicabut Akan ada orang yang belain sistem ini Yang didokterin ke kalian mati-matian dengan semua kepercayaan dia Jadi itu orang-orang yang belum siap dicabut dari Matrix kepalanya Contohnya apa? Gue kemarin bikin video tentang inflasi Dan ada salah satu orang yang mention gue di salah satu postingan Instagram Gue lupa gue cuma baca sekilas doang Tentang ada jadi financial advisor Dia kan ada, wah ada semua Gue lah real, gak ada QWP, apalah gak penting-gak penting gitu Dia bilang, oh ini gak gitu Caranya gak gini Itulah kenapa adanya penaikan suku bunga Hei, anak SD juga tau Gitu Kalau suku bunga naik, apa yang terjadi sama inflasi Itu hal yang gue udah tau dari gue SMP Itu nothing special Semua orang tau Tapi kenapa lo berpikir kayak gitu? Karena lo masih cetek banget Ini namanya Dading Kruger Effect Di saat lo masih bodoh Lo pikir lo udah pintar banget Nanti lo akan masuk tuh Ke value of despairnya di bawah Jadi buat kalian yang mikir Oh ini gak kayak gini cara kerjanya Coba kalian pelajarin dulu secara dalam Lo udah pernah ngobrol belum sama orang-orang Bank Indonesia? Lo tau gak orang-orang di dalam Bank Indonesia tuh belinya apa? Kalau lo belum pernah tau Gak punya koneksi di dalam Masih Otak tuh masih dangkal banget gitu Jangan jadi orang yang sopintar Dan kalian filter informasi kalian terhadap orang-orang seperti itu Karena bakal banyak orang-orang yang akan belain sistemnya ini Oh gak apa-apa kok kita jadi pekerjaan Gak apa-apa gini Lo mau conek hidupnya dia? Iya atau enggak? Kalau enggak, gak usah dengerin Sesimpel itu benar-benar filter informasinya Karena sangat penting untuk kita bisa memfilter informasi Yang masuk ke dalam kepala kita Nah, gimana caranya filternya? Kalian misalnya ketemu sebuah konten tuh Oh ini salah nih Timothy ngomong tentang inflasi Kalian coba lihat orangnya Kalian lihat orangnya Oh dia financial advisor Kalian cari produknya Oh dia kira-kira nge-charge ya 1 juta, 2 juta per jam Untuk servisnya untuk advisory Kalian pikir gak sih? Itu orang yang harga 1 jamnya cuma 1 juta gitu 1 juta itu uang gue dapet Gue kencing sana Baik lagi mendapat 1 juta gitu Itu uang yang dia charge sejam untuk kalian Sehari mungkin dia ada 1-2 klien Ya kan? Sebulan dia Wah mungkin 30-40 juta Oh gue hebat Financial advisor gitu Enggak, lo masih miskin banget gitu Lo masih gak tau apa-apa tentang dunia Pikiran lo masih sangat amacetek Dan waktu lo masih murah Jadi kita tuh semua tau Kita semua tau tentang inflasi yang dia jariin di buku Gue tau Gue bahkan lebih tau dari lo gitu Inflasi yang dia jariin di buku Ya kan? Gimana cara kerjanya makro ekonomi Economic machine worksnya tuh seperti apa Semua orang tau Yang beda itu apa? Kita tau Uang harus ditabung Ya kan? 50%, 30%, 20% rule Semua orang tau Cuman bedanya gue sama financial advisor yang lain tuh apa? Adalah attitude gue terhadap hidup Kita tau uang tuh bisa diinvestasiin di saham Bisa diobligasi Bisa direksa dana Bisa dimana Aset kelas Semua orang tau Cuman bedanya apa? Pilihan hidup gue Itu financial advisor yang kalian dengerin Itu terbang ke Bali aja naik pesawat ekonomi Dia gak punya Chris Farah 500 ribu miles Dia kemana-mana cuma naik pesawat ekonomi Cari hotel Ya sayang sama keluarganya gitu Bintang 4 Itu bukan ya Kita punya konsep yang sama tentang uang Tapi kita tuh punya konsep yang berbeda tentang hidup Gue gak mau hidupnya seperti itu Terserah Kalau kalian mau dengerin orang kayak gitu Mau jadi orang kayak gitu Terserah Cuman itu barrier pertama Filter informasi kalian Masa mau ngajarin financial freedom Masih cicil mobil? Masa inova aja dicicil? Katanya ngajarin financial freedom Nah ini tadi sampe ketawa nih Videographer gue Gak panas itu pantat ya Menurutnya cicil Panas? Ngapain lo ngajarin orang-orang financial freedom? Oh kita compounding ya 8% setahun Lo dia belum kaya gitu Belum punya duit gitu Ya jadi gak usah ngajarin-ngajarin orang Jalan-jalan ke Bali ya kan Cari hotel Atau gak cari vilanya 2-3 juta semalam gitu kan Happy Ada kolam kecil Vila yang gue seo tuh 30 juta semalam Cari tempat yang deket sama sisi Malam dateng sisi Ada welcome-nya gitu Kita semua punya konsep sama Tanah uang Tapi hidup kita berbeda Jadi mau dengerin yang mana? Hati-hati Ya jadi di film Matrix tuh Ada agennya ya kan Jadi pertama kali Si Neo itu dimasukin ke programnya Ada cewek yang pake baju merah Itu tes pertama dia Dia ngeliat cewek itu Terus jadi agen ditembak gitu Nah cewek dengan baju merah ini Itu ada banyak format Jadi jangan lihat cewek yang berbaju merah ini Jangan terdistract sama tujuan kalian Jadi kalo ada cewek berbaju merah tuh kayak gitu Mau sok-sok pinter gitu Nah itu agen dari Matrix Itu ditembak kalian Kalo kalian dengerin dia Oh yaudahlah Gue hidupnya Ya gue reksa dana Indeks lagi lah Gue 8% lagi Gue stable lagi gitu Kalo kalian mau keluar Mau punya hidup yang kalian mimpin Itu bukan caranya Disini salah satu trade Untuk bisa sukses adalah Kalian commit ke sesuatu yang kalian Udah janji kalian mau lakuin Janganlah jadi kutu loncat gitu Gue banyak banget punya temen yang mau sukses Dia coba jadi agen asuransi Baru coba 3 bulan dia kayak Ah kayaknya bukan buat gue Dia coba jadi agen property Ah aduh kayaknya bukan buat gue Coba jadi videographer Ah kayaknya bukan buat gue Hidup pun mau jadi apa Baru coba satu Lompat ke yang lain Yang ini dia susah dikit Lompat lagi Setiap padahal susah di hidup Lu bikin bisnis Ah suppliernya begini Bikin bisnis Ah ini aduh akuntan gue pusing Setiap kalian ada masalah Kalian kabur dari masalahnya Terus kalian nyalain dunia Ah gak bisa begini Terang aja dia privilege Makanya bisnis di jalan Oh dia Bapaknya ini ada orang dalem Kenapa lu pusingin Bapaknya ada orang dalem Kenapa gak lu cari koneksi aja Biar lu bisa punya orang dalem Masuk ke perusahaan itu Gampang kan Cari perusahaan Lu mau masuk perusahaan mana Cari perusahaan Cari di LinkedIn Siapa yang kira jadi atasan kalian Ajak ngobrol DM di Instagram Oh gue punya value ini Gue bisa bantu lu Ketemu di luar Ya kan Kasih satu whisky Dua whisky Selesai kan masuk Orang dalemnya punya sendiri Ngapain minta bapak jadi ya Jadi jangan jadi quitter Jangan baru coba sekali dua kali Kalian keluar Kayak gitu loncat Kalo udah decide ngelakuin sesuatu Misalnya oke Gue mau bikin ini Fokus Komit Komit dan punya disiplin Sama diri kalian sendiri Jangan jadi banci Kalo susah dikit Itu langsung menyerah Semua mau kerja Mau bikin bisnis itu Gak ada yang gampang Pilih satu industri Fokus di satu industri 5-10 tahun Percaya gue Fokus 5-10 tahun Makan tai aja dulu 5 tahun pertama makan tai Mungkin tahun ke 6 Lu udah hasil sedikit 10 tahun Abis denger video ini Lu fokus ke satu Yang lu udah janji Dan komit Teman diri lu sendiri Gue yakin hidup lu Pasti berubah dalam 10 tahun Masalahnya orang itu Mereka bilang Multiple stream of income Apa multiple stream of income Bikin satu dulu dalam Sumurnya dalam satu Yang mau jadi konglom Mau naik samping gitu Perhatiin Semua konglom di Indonesia Itu berasal dari satu bisnis Semua konglom yang kalian lihat Mau sampurna Sampurna itu udah rokok Pertamanya Jadi lubang dalamnya itu udah rokok Baru dia bikin Sampurna strategic di atas Baru pisah ya Astra itu dalamnya di mobil Baru dia bikin pisah Si Narmas itu di CPO Di mining Ya dalam dulu Pulp and paper Baru pindah Property bikin BSD Lu aja baru satunya Baru segini gitu Udah mau bikin multiple stream Mau tambahin Kep sini Miskin lu Gak bisa jadi kaya Fokus Komit dan disiplin 10 tahun di satu industri Ini advice yang gue bakal kasih Itu bakal nantang Conventional wisdom Ini bakal bikin orang banyak Yang kesel Tapi gue akan saranin kalian Kalau kalian masih muda Jadi super Duper ambisius Di karir yang kalian mau kejar Hidup itu singkat Dan time is ticking Kalian harus serang terus Karir kalian Kalian mau jadi yang terbaik Di satu bidang Mau jadi tukang nasi goreng Percaya ya Lu mau jadi tukang nasi goreng Tapi lu yang terbaik Satu Indonesia Lu akan jadi kaya Lu mau jadi videographer Ya videographer Tapi lu terbaik Satu Indonesia Lu akan jadi kaya Pokoknya semua lu mau nyapu Kek Lu mau nyapu nih Tapi lu yang terbaik Nyapu di satu Indonesia Lu akan jadi kaya juga Percaya ya Kalian harus super Duper ambisius Jadi jangan anggap kerja itu Kayak part time job Mungkin disini gue bukan bilang ya Karena ada yang gue suka bilang Kalian untuk bikin bisnis sendiri Kalian masih kerja Gue bukan jelek-jelekin Orang yang kerja Maksud gue gini Misalnya kalian bekerja Kalian kerja dari jam 9 Sampai jam 5 Kerja masuk jam 9 Pulang jam 5 Terus aduh pulang Netflix santai-santai Gue gak ada waktu Untuk bikin bisnis Gue gak pernah suruh kalian keluar Kalian kerja aja Jam 9 sampai jam 5 Itu pun gue gak yakin Kalian kerja full Ya sleep-slipin 30 menit sejam Dalam kerja Terus pas pulang kerja Sampai rumah Duduk depan komputer Lakuin yang kalian mimpin Lakuin yang kalian pengen Pasti ada waktu Lo tuh cuma alesan aja Kerjanya capek Lo cuma alesan Lo males Lo kalau tanya Beberapa dari karyawan gue Yang kerja sama gue Sampai sekarang Gue telpon mereka tuh Kadang jam 2 pagi Jam 3 Itu videografi gue bener gak? Jam 2 pagi bisa Gue lagi di Bali Lagi di Atlas Gue bisa telpon mereka Itu hyperambisius Ada yang tanya bahkan Kok lo kok lagi disana Lagi party Kok bisa balesin grup Itu dia Karena kerjaan tuh utama Buat gue Dan gue sangat ambisius Apa yang gue kerjain Karena gue yakin Yang gue mau kerjain tuh Akan mengubah dunia Jadi gue punya visinya Seperti itu Kerjanya buat gue Itu dari pagi Malem pagi lagi Lo kalau follow gue di Instagram Lo tau Gue jam 4 pagi Kadang masih kerja Jadi hyperambisius sama karir Jadi hyperambisius tadi Gue bagi menjadi dua Satu itu kerjain kapanpun Jadi kalian harus punya Work ethic yang gila Gue ketemu sama salah satu Gue gak usah sebut ya Ini salah satu keluarga Konglo Top 10 di Indonesia Dia yang punya gerai Yang warna merah Yang kalian suka liat Gue ngobrol sama dia Dia generasi ketiga Gue tanya bro Apa sih rahasianya Keluarga lo bisa bangun kayak gini Valuesnya tuh apa aja Gue pengen tau Lo mau tau yang dia bilang Gue apa Satu itu work ethic Dia sampai sekarang Dia generasi ketiganya Ini dari gerai retail Yang warna merah Kalian tau Itu semua jalanan ada Dia kerja Itu sampai sekarang Itu pulang jam 6 sore Masuk jam 7 pagi Pulang jam 6 sore Work ethicnya gila Sampai sekarang Jadi itu maksudnya Hyperambisius sama karir kalian Yang konglo aja begitu Generasi konglo aja begitu Masa kalian males-malesan Kalian bayangin ya Gimana lo mau jadi kaya Kalau yang super kaya aja Masih kerjanya kayak gitu Kerjanya kayak gila Dan yang kedua Dari Hyperambisius adalah Speed atau kecepatan Ini konsep yang gue dapetin Kurang lebih mungkin 2-3 tahun lalu Waktu itu gue nemu Email bocor dari Mark Zuckerberg Yang bikin Facebook Jadi dia bilang Ini gue akan tunjukin Emailnya disini Gue lupa exactly yang dia bilang Tapi intinya gini Dia bilang Masalah paling utama dari kita Adalah development speed Programmernya lama Dan kita perlu develop lebih cepat Karena dengan develop yang lebih cepat Kita bisa eksekusi lebih cepat Jadi development speed Itu mengaruh ke execution speed Satu email itu Ngubah hidup gue Semua yang kerja sama gue Itu cepat banget Pace-nya beda Di perusahaan manapun Yang mereka pernah kerja sebelumnya Karena gue gak percaya Gue tuh dari dulu ya Gue bodoh Jadi kalau misalnya dulu Ada gue bikin agency Ada bikin website Programmer gue bakal begoin gue Buat bilang Ah kok 3 minggu Gue bakal kayak Oh oke oke 3 minggu kerjainnya Sekarang Dia bilang gue 3 minggu Besok jadi 3 minggu apa Lu program yang 3 minggu apa Mau di wordpress Lu bikin 3 minggu Codingnya kan Paling 30 mulai Terus lu ngerokok Ngopi Sama nih kayak ngedit Orang bilang ngedit kok 3 hari Mana siapa sih ngedit 3 hari Satu video 3 hari Satu video tuh sehari kelar 10 jam 10 jam Duduk lu disitu Jadi 3 hari Atau bikin Seminggu gitu kan Nih kalau kalian yang punya editor ya Kalian tanya dia Lu real ngedit berapa lama 30 menit sehari kan Rokok Setiap Ngopi hitam Langsung-langsung Telepon sama istri Tinduran lu Ada anak Balik lagi gak deh Kalau bener-bener Dia kerja Fokus Yaitu 7 jam 10 jam Beres satu video Jadi ini maksud gue Speed Jadi orang yang cepat Nah caranya roket itu Bisa naik ke atas Lawan gravitasi Adalah nunggu kecepatan Akselerasi Kalau akselerasi Ini cepat Jangan dilambatin Lu kalau mau pesawat Ini mau terbang Lambat Jatuh dia Dia gak gliding di udara Speed Harus cepat Kita jadi orang gercep Jadi buat kalian yang punya karyawan Atau diri kalian sendiri Jangan lemot Orang tuh cuman males di dunia ini Contoh Ini bener-bener gue Gak cuman bacot ya Lu bisa tanya developer gue Yang ngerjain UI UX gue Yang ngerjain coding Di belakang website gue Lu tanya mereka Pas itu bikin website Ini gue sumpah ya Buat bikin landing page-nya Itu gue suruh satu hari Telfon kan Lu kerjain Dia bilang Kok gak mungkin kok Gak mungkin kok Gue harus cari developer lain Cari Gue bilang Cari developernya Keluar malam ini Dia bilang Kok gak mungkin Gue bilang gini Yesus aja bikin bumi tujuh hari Yesus bikin bumi tujuh hari Gue bilang Enam hari dia bikin satu istirahat Masa lu bikin website itu perlu seminggu Emang lu bikin bumi Bikin besok gue bilang Akhirnya jadi Itu kan Bisa gak? Bisa Begadeng gak? Begadeng Sama Kayak bikin modul di akademi gue Itu matanya sampe beler Itu pertama kali bikin Ya itu Gak usah ketak-ketak Lu bilang Mereka apa ada nih beler Lajain video youtube Gue kadang ya Gue syuting pagi Oh kok ada nanti Bikin Jadi Betul gak? Nah betul Jawabannya tegas ya Karena gitu Dan terbiasa cepet ya Jadi jangan lambat Di hidup ini tuh Serang hidup dengan cepet Speed ini Sebenernya ini Gue pengen masukin di kerjaan Sama di uang juga Sama Kayak di uang itu butuh speed Cepet ya Jadi uang masuk Boom Hilang Uang masuk Boom Hilang Jangan uang masuk Nengger Makanya gue gak pernah ngajarin Nabung Nabung deposito Gue ngasih tau ya Bank Indonesia Pengen uang lebih banyak Lebih cepet Dibanding deposito Lo ngasih lu bunga Jadi kalo nabung Udah pasti miskin Udah pasti miskin Uang tuh cepet masuk Keluar Lo kalo liat pengusaha Uang masuk Jebret Jebret Putar Masuk jebret Jebret Bikin klub Bikin ini Masukin saham di Holywing Kayak gitu caranya Itu cara pengusaha Beneran kerja Lo liat lah orang-orang yang kaya Kayak hot one Duit masuk Jebret Ruko Kelapa gading Duit masuk Holywing group Semua orang-orang yang super kaya Dan konggul Itu semua begitu cara mainnya Cepet koreknya Nah ini gue bakal bikin video Ini bakal banyak dibenci nih Gue bakal kasih tau lagi nih Trik-triknya untuk jadi kaya Adalah fuck your passion Artinya apa? Lo gak makan dari passion lo Gak usah lah jadi orang idealis Gak perlu Di dunia ini tuh gak perlu orang idealis Fokus cari duit dulu Kalo lo mau pusing-pusingin passion Itu adalah resep tercepat Untuk lo jadi miskin Ini gue kasih tau ya Gue kasih contoh tentang passion Ini adalah Zong Shanshan Kalo gue gak salah namanya Itu billionaire nomor satu disini Lo tau dia jualannya apa? Sama botol air Lo kira dia passion sama botol air Dia like botol air Terus dia sange gitu Lo kira dia bawa tidur Atau botol air Sayang sama botol air Enggak Lo kira orang yang punya Paternakan babi di China Yang paling besar itu Kalo gue gak salah dia top 10 juga Dia sayang gitu sama babi Yang dia batok Dia bawa tidur babinya Dia like babi Dia sange Enggak Dia gak perlu Nobody gives a fuck About botol air sama babi Yang diperlu apa? Uang Uang masuk Jadi money in dulu Money in yang lain belakangan Passion belakangan Bodo amat lo jualan botol air Passion lo di yacht sama cewek Ya itu passion lo Jangan gabungin nih Mesin uang lo ini sama passion lo Lo tanya gue passion gak? Lakuin apa yang gue kerjain Yang gue gak passion Tapi itu karena dapet duitnya aja Jadi kita gak perlu fokus Di apa yang kita passion Passion gue banyak Passion gue basket Makanya gue ada klub IBL Itu passion gue Tapi apakah ini akan ngasalin gue duit Ya pasti gak gitu Pasti gak Boncosnya miliaran per tahun Dan gue juga tau Karena itu passion Jadi jangan di mix nih Begitu ini kegabung Passion bisnis Lo jadi resep Untuk jadi miskin Konsepnya ubah passion Ubah passion Kelu gak liat nih keluarga lo susah Diri lo susah Ada yang lo susah Itu yang lo liat Ma lo susah Itu yang lo liat Fuck passion lo Urusin mereka dulu Dengan apa? Dengan bikin mesin yang ngasalin uang Bukan mesin yang untuk Fuel passion lo Ntar passion juga ganti-ganti kok Lo hari ini suka golf Biasanya lo suka tenis Gitu Berubah-ubah kok passion orang Jadi gak perlu lah Kejar-kejar kayak gitu Gak ada Jadi follow your passion Ya kan Ikigai-ikigai Gak usah lah Gak nanti Ini kalau lo punya mimpi ya Saran gue adalah lo triple down Gue balik lagi ke konsep pertama Fokus Warren Buffett sama Bill Gates Itu pernah dikasih Kertas sama bapaknya Gue lupa bapaknya Warren Atau bapaknya Bill Lo cari Terserah itu Antara dua itulah Tapi konsepnya sama Dia kasih kertas nih Terus dia bilang Coba lo berdua tulis Satu kata yang bikin lo sukses Warren Buffett sama Bill Gates Berdua Lo tau Tulisannya apa? Fokus Mereka gak kong-kong Gak ngobrol Jumlah sama tulis Fokus Warren Buffett Itu Bill Burkshire Hathaway Itu berpuluh-puluh tahun Bill Gates bangun Microsoft Itu berpuluh-puluh tahun Dan gak pernah pindah perusahaan Satu industri Selama puluhan tahun Sama dengan sukses Jadi jangan pindah Jangan lo baru coba Mau jadi videographer Lo pindah industri Jangan lo coba baru jadi Agian property Lo pindah industri Dari Lo pertama nih dari agian property Lo jualannya yang jago Oh oke Ini gue ajarin nih Gimana cara naik ya Agian property Jualannya tambah jago Tambah banyak Oke gue udah mulai ngasih Rp100 juta nih pada bulan Oh gue mulai tau nih Tipe-tipe rumah yang paling gampang Gue jual tuh yang gimana Oh yang segini kali segini Oh yang bahannya tuh ini Oh orang ambil tipe-tipe Paling lebih banyak Lama-lama jadi developer sendiri Lo kumpulin uangnya Ya kan Lo beli tanah ya Mulai jualan broker Lo bangun sendiri Lo udah jadi developer property Ntar naik lagi Lo punya perusahaan konstruksinya Lo punya toko bangunan ya Tapi intinya Satu industri selama berpuluh-puluh tahun Gak usah pindah Jangan tunggu timing Jangan tunggu timing Oh ini gue belum timingnya yang pas Untuk mulai ini Ini belum timingnya yang pas Hajar aja dulu Fokus ya Hajar dulu Beraniin diri dulu Abis itu fokus Komitmen Jangan lo bilang Oh kok dia bisa trading miliaran gitu Kok gue baru trading rugi Lo baru trading 3 hari 3 hari Kripto buka 24 jam Ada 365 hari Lo baru 3 Terus bilang Oh ini kayaknya ini scam nih Atau kayaknya bukan buat gue Itu lo yang gue oblok gitu Ya Lo baru coba 3 hari Udah bilang ini gagal Jadi jangan orang jadi orang yang kayak gitu Kalau mau sukses di hidup itu gak gampang Antara lo mati Atau terbang Maksudnya apa Bikin usaha Atau kalian mau keluar dari matrix Itu ibarat lo lompatnya dari tembing ini Baru bikin pesawat Pas otw turun Antara lo mati sekalian Atau terbang Jadi gak ada dua-dua Gak ada tetelah gitu Antara lo mati Nabrak semua Pesawatnya gak jadi Tau lo terbang Pesawatnya jalan Dan kalau lo kombinasin Semua faktor yang gue kasih tau Di video kali ini Lo pasti akan terbang Ini saran yang mungkin gue diomelin ya Sama semua orang tua di Indonesia Tapi jangan takut untuk Ngehindarin yang namanya Universitas atau kampus Ini konteksnya kalian harus denger baik-baik ya Maksud gue gini Kalau kalian tau Apa yang kalian mau lakukan Secara spesifik Yang membutuhkan kampus Kalian datang ke kampus Contoh aja Kalian mau jadi dokter Kalian punya cita-cita Mau jadi lawyer Mau punya law firm besar Kayak Hotman Paris Itu kalian harus masuk kuliah Kalian bisa kuliah 4 tahun Tapi kalian tau ya kan Nextnya apa yang kalian mau lakukan Tapi buat kalian nih Yang gak tau nih Aduh pas masuk kuliah Anjrit gue kuliah apa ini Jangan masuk kuliah Lo akan buang 4 tahun waktu hidup Lo akan ambil negeri Yang lo gak butuh Yang lo gak pengen Yang lo gak mau Untuk gak jadi apa-apa Tapi kalau udah punya spesifik nih Misalnya Oke Gue mau jadi analis di capital market Oke gue mau masuk Kuliah di prasmul Mau ambil finance Itu boleh Oke gue mau hukum Mau ambil di UI Oke gue mau jadi dokter Mau ambil di air langga Itu terserah It's okay gitu Tapi kalau lo gak tau nih Terus lo cuman ngambil kayak Business creation Ya management Udahlah Gak perlu ya Gak perlu Lo bisa skip itu 4 tahun lo cari ilmunya Di Youtube Di Google Di chat di PT Lebih tinggi ilmu lo Jangan takut akan gagal Kalo kalian gak masuk kampus Karena masuk kampus tuh Gak ada garansi Lo bakal bisa sukses Gak ada garansi Lo dapet kerjaan kok Di kampus gak ada Oke kalian masuk sini Pasti dapet kerjaan Gak ada Kalian harus terima Bahwa di hidup tuh Kalian pasti gagal Gue gagal berkali-kali Business gue Kalian pasti gagal Dan kalian harus terima Gagal pertama kali Kedua ketiga Kalo gue orangnya Gue kan gagal 1001 kali Itu pun gue gak akan nyerah Jadi jangan jadi pecunjang Menjadi banci Kayak gue bilang tadi Di awal Baru coba ini nyerah Baru coba ini nyerah Gue itu gak pernah nyerah Gue bener-bener gak pernah nyerah Apapun yang gue lakukan Gue taruh hati gue 300% Gue triple down Fokus cuman kerjaan hal itu Kalo kalian lakuin hal yang sama Kalian akan dapet Result yang sama Terima bahwa gagal tuh Itu adalah hal yang wajar Dan improve ya Improve 1% setiap hari Bilang ke diri lu Setiap hari Gue akan at least 1% better 1% lebih baik Itu yang selalu gue ngomong Tiap pagi Gue akan 1% lebih baik Gue selalu anggap Gue adalah orang paling goblok di dunia Orang bodoh Jadi gue mau belajar terus Dari semua orang Setiap orang gue bisa belajar 1% setiap hari Setahun itu 365% Udah tinggi banget Compounding terus Karena yang compounding Bukan cuman uang Tapi ilmu yang ada di otak Informasi yang ada di otak Itu compounding juga Mental gue itu selalu Win or learn Antara gue menang Atau gue belajar Nggak ada kegagalan Adanya belajar Orang banyak bilang kan Fokus improving kelemahan kalian Nggak Gue akan kasih tau kalau nggak Jangan stress untuk improve kelemahan kalian Tapi cari apa yang kalian jago Dan kalian harness Kalian cari apa yang kalian paling jago Dan kalian harness Contohnya Stephen Curry itu nggak jago ngendang Dia ngelahan latihan ngendang-ngendang terus kan Of course dia bisa ngendang sekali Cuman dia jagonya apa? Dia nembak jagonya Dia jago dribble Dia jago create place ya Off the ball movementnya bagus Itu yang dia fokus Dia apa yang dia jago Career thing itu jago dribble Sama finishing round the rim Dia nggak tiba-tiba dari tengah lapanan Nembak kayak Stephen Curry Dia nggak lakuin hal itu Dia masuk gitu ke dalam Kalian lihat Orang-orang di NBA aja fokus Dia nggak fokus untuk ngembangin kelemahan dia Dia tahu apa yang dia jago Dan lakuin hal itu Sama kayak gue Gue tahu hal apa yang gue jago Dan gue drill dalam situ Jangan stress over something Yang lu memang nggak jago Itu nggak penting Fokus di apa yang lu jago Karena dengan lu fokus di apa yang lu jago Skill lu meningkat Lu akan nabah pede dengan skill lu sendiri Jangan pernah takut untuk kerja keras Jangan pernah takut untuk belajar keras Jadilah gelasnya kosong Selalu anggap kalo gue orang paling bodoh di dunia Pelajarin terus tentang uang Gue juga sampe sekarang setiap hari Gue tuh orang bodoh Jadi kalian dengerin gue Gue orang bodoh ya Gue pelajarin terus tentang uang Gue pelajarin terus tentang bisnis Oh kong lu tuh gimana Tiap ketemu anak kong lu lu Gue tanya Oh values keluarga lu Apa-apa sih yang bikin-bikin lu sukses Itu adalah yang gue pelajarin terus Setiap hari Ini kata-kata dari Elon Musk Lu akan dibayar Dalam proporsi Seberapa besar Suatu masalah Atau problem yang lu selesaikan Maksudnya apa? Lu mau kayaan Mau dapat tweet ini Gue kasih rahasianya Kenapa orang yang MACD Itu gajinya WMR? Karena problem yang diselesaikan apa? Burger Dengan masukin K Kenapa grab itu gak bisa kaya driver? Karena problem yang diselesaikan adalah Antart Problemnya adalah problem kecil Sedangkan yang bikin grab Problem yang diselesaikan apa? Jauh lebih besar kan skopnya Dibanding drivernya Problem yang foundernya MACD Bikin untuk bikin MACD kayak gitu Itu lebih besar kan Dibanding yang MACD yang burger Karena kalo kalian cuman ganti-ganti burger gitu Kalian bisa digantikan kapan aja Problemnya kecil Dan itu banyak orang yang mau kerja di tempat kalian Jadi justru sangat kompetitif Dibawah situ sangat kompetitif Makin besar masalah yang lu selesaikan Akan lebih besar uang lu Makin kecil masalah yang selesaikan Makin kecil juga uangnya Contoh kalo lu kayak Elon Musk Mau coba untuk bawa orang ke Mars Bikin satelit di atas Bikin mobil listrik Baterai lu Lu bikin revolusi baterai gitu Ya of course lu akan jadi kaya Kalo lu bisa nanti keluarin kanker Lu juga pasti akan jadi super kaya Tapi kalo lu cuman burger Itu gak akan pernah bisa jadi kaya Lu cuman accounting, journal entry Itu gak pernah bisa jadi kaya Menjadi jaga gudang Itu gak akan pernah bisa jadi kaya Karena problemnya kecil dibanding orang lain Lu harus punya skillset yang gak banyak orang punya Dan gak jadi gampang untuk digantikan Gue kasih contoh Kalo misalnya lu adalah sebuah blockchain engineer Di salah satu cryptocurrency firm Menurut lu, lu akan bisa digantikan besok? Jawabannya enggak Tapi lu kalo cuman driver, lu supir Apakah bisa digantikan besok? Bisa Kalo lu adalah security engineer Di database-nya misalnya Oracle Apakah lu akan bisa digantikan di Oracle dengan gampang? Enggak Lu senior developernya di backend Oracle Data base-nya, apakah gampang digantikan? Enggak Perusahaan ERP besar susah ganti-ganti orang ya Skillnya in demand Orang banyak butuh Dan gak gampang digantikan Serta itu menyelesaikan masalah yang besar Kalo kalian masuk ke dalam suatu ruangan ya Di pertemanan kalian Dan kalian adalah orang paling minter Itu cepet-cepet kabur dari ruangan itu ya Kita harus di ruangan dimana kita adalah orang yang paling bodoh Dan ini tips ya Kalian banyak nanya gua tips untuk networking gimana Kalo lu mau sukses lu harus bergaul dengan orang sukses Tapi bergaul dengan orang sukses itu ada caranya Jadi caranya gini Lu kalo lu di beja nih Gua sering banget kalo misalnya gua liat orang yang agen asuransi Oh dia pasti pamer langsung Oh gua punya ini, gua punya ini Gua paling cuman Oh iya bro Ya keren banget loh bro Cuman kalo gua di beja sama kongglo beneran nih Orang-orang sukses beneran Anak-anak orang kaya Cara ngomongnya tuh berbeda Gua kebanyakan bahkan diem Kenapa? Karena gua ngomong Gua tau mereka lebih tau banyak hal Kalo gua ngomong dari mulut gua Itu hal yang gua udah tau di kepala gua Itu informasi yang gua punya di kepala gua Sedangkan ya Kalo gua dengerin apa yang mereka ngomong dengan diam Diam itu sangat powerful dalam networking justru Gua belajar Oh dia tuh begini Oh cara bisnis sih gini Oh rahasianya gini ya Oh cara dia pindahin uang tuh kayak gini Gua belajar banyak banget dari semua kongglo-kongglo itu Dengan cuman gua diem dan tutup mulut Kalo lu nih masih miskin bacot terus Lu punya gak sih temennya? Lu ngopi nih sama dia Dia cuman beli saham misalnya 100 ribu Tapi ngomong udah kayak Warren Buffett Nah orang-orang kayak gitu Itu gak akan jauh di gido Kalo lu liat orang nih Bahkan se-level sama lu Karena yang gua se-level sama gua aja Kadang gua diem Karena gua mau denger apa sih yang dia tau yang gua gak tau Karena semua orang kaya ya Semua orang kaya itu punya something yang mereka tau Yang kita gak tau Jadi learn untuk pake diem itu Untuk jadi senjata kalian network Kalo kalian mau jadi sukses Ini gua pake di semua analisa Mau di kripto, analisa saham, analisa hidup gua Gua selalu pake namanya top down analysis Gua selalu tanya why yang dari paling atas Oh kenapa sih gua gak bisa sukses Itu gua tanya terus ke diri gua Kalo kalian tanya Kenapa kalian gak bisa jadi miliarder Kalian mungkin jawabnya Oh gua susah bos Gua gak bisa menjadi miliarder Karena keluarga gua itu susah Gua bukan dari orang kaya gitu Itu kan belief yang kalian punya Itu kepercayaan diri kalian yang kalian punya Oke lu gak percaya kepada diri lu Bahwa lu bisa ngasihin 1 miliar Tanya Kenapa lu bisa gak percaya sama diri lu Kenapa lu gak punya belief sama diri lu sendiri Kalo lu bisa dapetin 1 miliar gitu Karena gua bilang Kenapa kalian bahkan gak percaya Misalnya gua bilang Lu pasti bisa dapet 1 miliar Lu akan mikir 1 miliar mungkin gak ya Kayaknya susah ya 1 miliar Gua bisa gak ya Itu kalian limit kepercayaan kalian sendiri Kalian harus bilang Gua bisa untuk dapetin 1 miliar Kenapa kalian akan mikir Oh kayaknya susah Karena tadi yang awal bilang Setiap kalian kerjain sesuatu Kalian tuh banci dan pecundang Baru susah dikit Kalian keluar Jadi kalian gak punya belief Coba kalo kalian stick terus nih Oke 3 tahun dulu Kalian liat hasilnya Oh iya Prosesnya gini ya Uang gua makin banyak Itu kalian akan lebih pede Oh Kalo nextnya segini Bakal bisa Misalnya Lu target 100 juta pertama Dalam 6 bulan Atau setahun lu dapet Oh oke 100 juta bisa nih Tadi gua gak punya Gua jadi punya Sekarang targetnya nih 1 miliar Wah jauh nih Tapi gua yakin nih Karena gua udah pernah dapet 100 juta 1 bulan bisa Bedanya sama kalian yang baru target 100 juta nih Terus di 80 juta Oh berhenti Aduh kayaknya susah Kalian gak akan pernah nyampe ke 100 miliar Kadang-kadang gak punya Kepedean itu Karena pede itu dibuild dari Lakuin apa yang kita Komitmen sama diri kita sendiri Ya jadi komit sama diri kalian sendiri Percaya bahwa kapasitas diri lu sendiri Bahwa lu bisa Lu bisa ngubah hidup keluarga lu Lu bisa jadi miliarder Taruh 10-20 tahun Di satu industri Fokus Dan jangan kanan-kiri Komit di apa yang lu udah janji Sama diri lu sendiri Saat lu nonton video ini Gua yakin Suatu saat nanti Lu balik ke video ini Lu komen Lu thank you sama gua Bahwa lu udah ngubah hidup lu Mungkin 5 sampai 10 tahun lagi Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih.